Intro Hai guys apa kabar semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya dimanapun kalian berada Teman-teman kembali lagi kita akan bahas dari pertandingan dunia yang sedang berlangsung Turnamen Melweider Champion Chester FX Day Road to Miami dari babak penyisian Turnamen yang diadakan secara daring sudah masuk ke hari ketiga Dan saya akan sajikan analisa dari permainan pecatur muda Arjun Erigaisi dari India Melawan juara dunia wanita dari Cina Juwenjun Teman-teman format waktunya adalah 15 menit dengan tambahan waktu 10 detik setiap langkahnya Kita akan lihat bagaimana keindahan permainan taktikal dari seorang Arjun Erigaisi Tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman untuk bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Arjun memulai dengan langkah D4 dan Juwenjun kuda ke petak F6 Kemudian Arjun memainkan kuda ke petak C3 Dan Juwenjun D5 Kemudian gajah ke petak F4 Ya ini dikenal dengan Queen Spawn Opening Chigorin Variation Juwenjun merespon dengan langkah Cukup mengejutkan C5 Yang berarti ini akan menyajikan pertarungan yang sangat amat menarik untuk kita ikuti Arjun menjawab dengan langkah E3 Kemudian Juwenjun A6 Mencegah kuda ke petak B5 Kemudian putih Arjun pion D makan C5 Hitam menteri A5 Langsung ingin mengambil pionnya Kuda ke petak F3 Kuda ke petak BD7 Kemudian putih kuda D2 Hitam menteri makan pion C5 Putih kuda B3 Hitam menteri C6 Kemudian putih menteri D4 Mencegah setup E5 Hitam E6 Nah di langkah berikutnya Arjun memiliki pilihan yang menarik disini teman-teman Dan dia pilih Rokade Panjang Ya ini memang gaya permainan seorang Arjun Erigaisi ya guys Yang sering memilih partai-partai taktikal Kemudian Juwenjun gajah ke petak E7 Kalian bisa tebak teman-teman Apa langkah yang akan dimainkan oleh putih dalam posisi ini Yap Arjun memilih langkah G4 Langsung menyerang Nah disini jika hitam makan pion di petak G4 Maka Arjun akan mendapatkan keuntungan dengan menteri makan G7 Ancam benteng dan ancam kuda di petak G4 Juwenjun Juara dunia wanita ini jelas tahu itu Dan dia pilih Rokade Pendek Sudah terjadi Opposite Castle Rokade berlawanan Kemudian Arjun lanjutkan gajah E2 Juwenjun kuda C5 Arjun Raja B1 Juwenjun B5 Arjun G5 Jual beli serangan terjadi hitam kuda FD7 Putih H4 Hitam benteng E8 Putih gajah F3 Apa ide dari putih dengan gajah F3? Yap dia ingin melakukan kombinasi Pion D5 Pion D5 Kemudian gajah makan Pion D5 Juwenjun kuda makan kuda B3 Pion C makan B3 dipilih oleh Arjun Ya mengapa Arjun pilih makan pake Pion C guys? Ini perlu dijelaskan ya Ya karena membuka jalur C dan untuk mengaktifkan Rooklift Pindah benteng ke petak C1 Nah merespon ancaman kombinasi Pion D5 Juwenjun menteri ke petak B6 Diajak menukar menteri Jelas Arjun menolak teman-teman Karena itu bukan tipe permainan dari seorang Arjun Neri Gaisi Dengan menukar menteri Maka serangan yang ada di Saipra aja Saya rasa akan kurang bagus ya untuk putih Juwenjun menyerang dengan langkah A5 Kemudian putih H5 Juwenjun A4 Arjun B4 Ini menarik karena dia memberikan Pion gratis di petak B4 Dan jika dimakan gajah makan Pion B4 Maka Arjun akan kuda makan Pion D5 Jika gajah D2 Maka Arjun akan lakukan kuda makan B6 Dan ini akan menang untuk Arjun ya Karena setelah kuda makan kuda Maka Arjun akan mengambil benteng terlebih dahulu Kemudian jika dimakan Arjun baru memakan gajah di petak D2 Unggul kualitas Yap Jika Disini Pion E makan D5 Maka Arjun cukup mendapat keuntungan Dengan menteri makan gajah Betak B4 Karena Pion D5 nya Pasti akan jatuh Itulah mengapa pada saat putih memilih B4 Juwenjun Memilih gajah B7 Tapi langkah gajah B7 juga dianggap kurang tepat ya Karena setelah gajah B7 Lihatlah evolution bar nya Evolution bar nya naik ya Pilihan lain yang bisa dipilih oleh hitam Sebenernya adalah langkah A3 guys Jadi mengganggu putih disini Sayang Gajah B7 dipilih oleh juara dunia wanita Juwenjun Kemudian Arjun Eri Gacy mendorong pion G6 Yang Sebenernya juga bukan pilihan yang tepat ya Tuan temen men Karena pilihan lebih tepatnya adalah langkah A3 Nah langkah A3 ini untuk mematikan serangan hitam Tidak ada peluang lagi hitam untuk menyerang dari sayap menteri Nah Arjun pilih G6 Kemudian Juwenjun kuda ke petak F6 Untungnya setelah langkah G6 Juwenjun juga kembali melakukan blunder dengan kuda F6 Nah sebenarnya disini Arjun Erigaisi melakukan kesalahan dengan G6 Juwenjun bisa ambil pion di petak B4 Nah gimana kalau misalkan kuda makan pion D5 seperti tadi bang Maka itu sudah tidak berlaku ya teman-teman Karena hitam makan gajah makan D2 Kemudian apabila putih kuda makan menteri Maka gajah makan F3 Nah udah beda momennya teman-teman Karena sekarang ada gajah di petak B7 Yap kita lanjutkan gamenya Kuda ke petak F6 Kemudian Arjun gajah E5 Pion F makan G6 Putih pion H makan G6 Dan hitam H6 Arjun A3 Hitam kuda D7 Putih gajah D4 Hitam menteri D8 Kemudian Arjun ambil pion di petak B5 Hitam gajah A6 Nah ini mungkin perlu dijelasin ya Kenapa yang hitam gajah-gajah sih pion di petak A6 Ya jika menteri A6 Maka putih akan memilih menteri ke petak D3 Nah jika gajah ke petak C6 Maka putih akan memilih M4 Nah jadi Cukup sulit juga ya buat Juen Jun Kenapa dia pilih menteri D8 Mungkin Disini dia memiliki ide untuk Gajah ke petak F6 Kuda B5 Kemudian gajah ke petak A6 Kemudian kuda C3 Dan hitam gajah C4 Putih benteng C1 Hitam gajah B3 Yap Arjun cukup cerdas Gajah ke petak D1 Menghilangkan buah yang mengganggu Kemudian hitam E5 Gajah ke petak C5 Gajah makan C5 Inilah blunder Yang lebih besar dilakukan oleh Juen Jun Ketika menerima pertukaran Gajah makan C5 Nah guys Kalau kalian jadi Arjun Eri Gaisi Langkah apa yang akan kalian pilih Untuk memilih langkah berikutnya Yap Gajah makan gajah B3 Congratulations Kalau kalian pilih langkah ini Yap pion A makan B3 Putih menteri makan D5 Raja ke petak H8 Harus dilakukan Karena jika raja F8 Checkmate menteri F7 Raja H8 Arjun melakukan langkah brilian Dengan benteng makan pion H6 Boom Dimakan Menteri F7 Juara dunia wanita Juen Jun menyerah Yap kenapa menyerah bang Bukannya masih bisa dilanjutin Yap Jika memilih menteri A7 Dengan ide mencegah menteri A7 Maka putih akan mendorong pion G7 Raja H7 Dan akan promosi Double check Skak double Dan mati Untuk pemain kita Yap Jika memilih kuda F8 pun Tetap akan mendorong pion G7 Nah inilah yang terjadi Di partai ini Di partai ini Setelah benteng Anak muda menteri F7 Juen Jun menyerah Nah aku butuh Komentar kalian nih Terhadap partai ini Yap Arjun memang Salah satu pecatur muda dari dia Yang cukup menjanjikan Dan dia saat ini Dari LOR rating catur standar Sedang berjuang Meraih LOR rating 2700 Bersama dengan Kompatriotnya Gukes dong Arjun Nah buat kalian yang tanya Apakah turnamen ini Menambahkan LOR rating Tidak ya guys Karena ini turnamen Yang diadakan secara online Guys ikutin terus Malware champion chess door FXL Road to Miami Hanya di Youtube RL Chess Jangan lupa bantu aku Dengan cara like Share Comment Dan subscribe Karena Sebagian adsense Dari Youtube RL Chess Untuk support Mengadakan liga catur RL Chess Terima kasih Arjun di Boss Senggol Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih